Intro Kabar ruka datang dari dunia bulu tangkis tanah air Atlet muda Siabda Perkasa Belawa meninggal dunia karena mengalami kecelakaan maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada dini hari tadi Penasihat teknis PB Carum Yuni Kartika menjelaskan Kecelakaan maut itu terjadi saat Siabda hendak melakukan perjalanan ke Seragen untuk berziarah karena neneknya meninggal dunia Namun kenaraan ini tumpangi Siabda bersama keluarganya terlibat dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang Siabda sendiri merupakan salah satu atlet tunggal putra yang digadang-gadang akan menjadi bintang di masa depan Pria kelahiran 2001 itu pernah mewakili Indonesia di Piala Thomas di Thailand pada tahun lalu Di penyisian grup, dia tampil sekali dan membantu Indonesia untuk lolos dengan skor 3-2 atas Korea Selatan Penampilan Siabda belakangan ini juga cukup menjanjikan Dia memenangi dunia internasional dan Malaysia internasional pada tahun 2022 Dan teranyar menjadi juara di Iran Fajar Internasional pada Februari lalu Kepergian Siabda tentu meninggalkan duka yang mendalam tak hanya bagi keluarga Tetapi juga untuk dunia bulu tangkis dan seluruh masyarakat Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.